Selamat datang di personal channel tes dan di video kali ini kita akan melanjutkan seri tes tahap 3 dari FHC BUMN yakni tes seleksi DBUMN dan kita fokus di interview dan ini saya akan jelaskan mengenai metode dan persiapan agar rekan-rekan lolos dari tahap interview ini dan ini di video ini itu untuk seleksi tingkat SMA sederajat D3 sampai dengan S2 jadi rekan-rekan bisa pelajari di video ini mengenai interview ini oke sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe untuk channelnya dan mari kita mulai ke pembahasannya dan ini adalah poin penting atau poin utama yang akan dijelaskan oleh saya ya saya sendiri yang pertama mengenai waktu dan pelaksanaan tes interview kemudian metode interview di setiap BUMN itu apa saja tiga dimensi penilaian pertanyaan interview dan yang terakhir tips menjawab interview dan kita mulai ke pembahasan yang pertama jadi yang kita akan bahas disini mengenai konsep interviewnya jadi rekan-rekan harus tahu konsepnya agar rekan-rekan tidak salah menjawab pertanyaan pada saat interview dan untuk interview ini rekan-rekan juga biasa digunakan oleh perusahaan swasta besar-besar ya perusahaan swasta besar-besar itu pakai teknik metode yang mirip dengan BUMN apa saja yang pertama kita akan jelaskan mengenai waktu dan pelaksanaan tes interview jadi yang pertama pelaksanaan interview ditentukan oleh BUMN yang rekan-rekan apply jadi untuk pelaksanaannya ditentukan oleh BUMN masing-masing ya bukan dari FHCI BUMN nah dan yang kedua biasanya undangan interview itu diberikan pihak portal di rekrutmen bersama 2024.fhcbmn.id atau di email rekan-rekan kemudian yang ketiga untuk lokasi interview biasanya dilakukan online pihak aplikasi Zoom untuk interviewnya ya dan pada umumnya sepengalaman saya di interview di BUMN itu oleh tiga orang biasanya dua, tiga, sampai lima orang nah biasanya ini untuk HR ya untuk interviewnya yang pertama timnya kemudian user rekan-rekan dan juga direksi itu tiga biasanya kemudian selanjutnya metode interview di FHCI BUMN itu biasanya menggunakan metode BI apa sih BI ini kita akan bahas supaya rekan-rekan tahu karena metode BI ini sering digunakan terutama bagi rekan-rekan yang daftar di perusahaan Astra kemudian rekan-rekan pokoknya perusahaan besar itu memakai metode BI terutama untuk yang manajemen trainee itu kebanyakan pakai metode BI untuk interviewnya jadi rekan-rekan harus tahu konsep dari metode BI ini dan bagaimana strategi rekan-rekan untuk menjawabnya nah kemudian kita akan jelaskan mengenai metode BI ini atau interview wawancara metode BI nah disini B itu singkatan dari behavioral event interview atau teknik wawancara dengan menggali informasi mengenai perilaku seseorang yang pernah dilakukan secara nyata jadi interview ini di tekniknya itu menggali ya menggali informasi dari pengalaman-pengalaman rekan-rekan bagaimana saya belum punya pengalaman kerja rekan-rekan bisa menjelaskan terkait pengalaman organisasi dan yang lain-lain kita akan bahas nanti nah kemudian BI ini akan mendorong video tersebut untuk berbicara secara logis mengenai pengalaman yang berupa perilaku-perilaku yang pernah dilakukan selanjutnya prinsip dasar interview itu ada empat metode nah yang pertama situasi kemudian pernyataan mengenai situasi kemudian bagaimana pengerjaannya actionnya itu seperti apa dan hasilnya seperti apa pasti ditanyainya itu situasi task kemudian action dan result kita akan bahas satu persatu mengenai star method dalam interview BI ini nah pertama nah situasian jadi nanti rekan-rekan akan ditanya mengenai yang pertama ya situation atau task merupakan latar belakang atau alasan mengapa kandidat melakukan suatu tindakan kemudian action merupakan apa yang telah dilakukan atau diucapkan kandidat pada saat terkankan interview tanggapan atas suatu salah atau tidak ya ST ya maaf ST disini situation atau task dan bagaimana yang melakukan melakukan atau mengucapkannya jadi ini dinilai ya selanjutnya result yang terakhir jadi ada empat ya task action kemudian situation keadaan task tugas spesifiknya apa kemudian actionnya rekan-rekan itu apa dan hasilnya itu apa nah disini result dimaksud di BI merupakan nampak dari action yang dilakukan kandidat result menggambarkan perubahan yang diakibatkan oleh action dari orang itu dan apakah action itu efektif dan sesuai pada aspek ini yang dilihat oleh interviewer adalah bagaimana langkah taktis atau tindakan konkret yang dibuat interview lalu apakah ya sadar dampaknya aspek ini tidak mementingkan apakah hasil hal yang positif maupun negatif tapi yang terpenting adalah bagaimana penyikapan terhadap hasil akhir dari proses kinerja yang telah dirancang dan dilakukan misalkan disini ada situasinya nah situasinya di misalkan di rumah saya banyak pr nah kemudian prnya itu karena banyak kemudian saya mengerjakan yang spesifiknya itu apa misalkan mengerjakan matematika nah kemudian matematika actionnya itu rekan-rekan pengerjaan seperti apa metode apa saja sehingga hasilnya rekan-rekan bisa mengerjakan matematika soal matematika itu dengan berhasil seperti itulah salah satunya atau misalkan situasinya rekan-rekan kondisinya di rumah tidak ada makanan misalkan bagaimana cara mencarinya ini actionnya bagaimana kita mencari makanan misalkan beli atau apa dan hasilnya saya membeli makanan dan saya menjadi tidak lapar karena sudah makan itu resultnya intinya sih seperti itu simpelnya kemudian pertanyaan star yang tadi dipahas nah disini situation pertanyaannya ya pernahkah anda berada dalam situasi yang membutuhkan kompetensi bla 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 kapan dan dimana ceritakan bagaimana situasinya secara detail apa yang terjadi siapa saja yang terlibat apa peran anda pada situasi tersebut apa peran yang lainnya mengapa hal ini terjadi ini pertanyaan pertanyaannya ya kemudian teksnya pernah anda mengerjakan atau menghadapi tugas yang membutuhkan pempempuan kompetensi kapan dan dimana siapa yang bertugas siapa saja yang terlibat dalam tugas tersebut apa peran anda dalam tugas tersebut mengapa tugas tersebut diberikan ceritakan tugas apa saja yang diberikan nah selanjutnya pertanyaan mengenai action dari tadi ya ceritakan bagaimana perencanaan anda dalam situasi tugas tersebut kemudian perencanaan apa saja yang anda lakukan kemudian pertanyaan selanjutnya ceritakan secara terperinci apa yang anda lakukan dalam situasi tugas tersebut pertanyaan selanjutnya gambarkan secara detail apa peran anda dan bagaimana anda melakukan tugas tersebut atau mengatasi situasi tersebut kemudian jelaskan langkah-langkah yang anda ambil apa saja yang anda lakukan untuk menangani tugas dan situasi tersebut apakah anda antara perencanaan dan tindakan yang anda lakukan sesuai hal-hal apa saja yang belum sesuai dan terakhir ya dari rangkaian pertanyaannya bagaimana hasil dari tindakan anda pada saat itu atau tugas tersebut apakah memenuhi target apakah hasilnya baik atau buruk ceritakan tentang hasil dari tindakan atau tugas anda apakah hasilnya sesuai dengan perencanaan awal apakah apa saja feedback yang anda dapat dari tugas tersebut apa saja pelajaran yang bisa diambil dari situasi tersebut nah ini untuk pertanyaan-pertanyaannya kebanyakan seperti ini karena untuk B itu templatenya sudah baku ya jadi ada penilaiannya juga khusus nah disini rekan-rekan harus pelajar ini ya kemudian untuk jawabannya itu bagaimana rekan-rekan balik lagi ke rekan-rekan karena untuk interview ini itu ya balik intinya balik lagi ke pengalaman rekan-rekan karena ini yang ditanyakan metodenya BI nah ini adalah form interview BI ya yang pernah dibuat pada saat dulu saya kerja ya nah biasanya nah ada penilaian teamwork pada saat interview ini yang program MT yang saya dulu bikin nah disini tujuan wawancaranya itu untuk mengetahui tingkat kinerja dalam tim dan motivasi bekerja dalam tim variabel yang ditanyakan yakni teamwork atau tim kerja tim merupakan suatu kegiatan yang dikelola secara baik yang melibatkan dua atau lebih individu dengan latar belakang yang saling melengkapi dan saling berbagi keterampilan serta memiliki tujuan yang sama dengan teamwork suatu kelompok mampu menghasilkan sinergi positif melalui usaha-usaha bersama yang terorganisasi ini variabelnya dan kita bisa disini berkoordinasi dalam anggota tim berkoordinasi ini sama juga ya pada saat rakan-rakan mengikuti yang core value ini ada variabel mengenai berkoordinasi dalam anggota tim juga learning agility juga ada yang terkait berkoordinasi dalam anggota tim nah levelnya disini itu penilaiannya kurang cukup atau baik nah untuk deskripsi perilaku rekan-rekan pada saat interview nanti subjek kesulitan dalam berkoordinasi dengan anggota tim dan cenderung melakukan pekerjaan sendiri cukup penilaian cukup oleh interviewer yang tadi HR user ataupun direksi subjek cukup mampu dalam membagi tanggung jawab sehingga subjek mengerjakan sesuai dengan porsinya nah yang baik itu subjek selalu mampu mengerjakan tugasnya dengan cepat ya penjelasannya harus bagus ya pada saat interview nanti kemudian kompetensi disini berkoordinasi dalam anggota tim adalah suatu upaya sinkronisasi teratur dari sejumlah usaha untuk menciptakan sebuah kelayakan yang menghasilkan keselarasan untuk tujuan yang telah ditetapkan deskripsi rekomendasi ini ya kurang cukup dan baik yang tadi saya jelaskan nah ini penilaiannya nanti deskripsi priaku disini dilihat nih rekan-rekan pada saat mengerjakan situasi dari yang tadi saya jelaskan ya di awal terkait star nah situasi itu masalahnya apa action yang diambil itu apa dan hasilnya itu seperti apa nah nanti si interviewer akan menilai disini situasinya apa misalkan actionnya apa resultnya apa dan nanti dinilai ini situasinya baik misalkan action yang yang diambil itu baik resultnya baik kesimpulan memenuhi kompetensi ini nanti dinilainya selanjutnya achievement orientation sama seperti yang tadi ya pokoknya harus baik ya disini harus baiknya subjek selalu mampu tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya jadi harus menyelesaikan tepat waktu dan tugasnya juga harus baik disini juga sama untuk penilaiannya nanti dinilainya oleh interviewer itu situasinya seperti apa mengenai achievement atau orientation textnya apa resultnya apa kesimpulan sama juga dengan yang tadi karena variable untuk teamwork itu tiga ini ya nah disini juga sama simpulannya nanti ditulis oleh si interviewer baik HR user ataupun dari direksi itu ya nah nanti dibuat pertanyaan dari tiga variable tadi nah disini aspek kompetensi berkoordinasi dalam anggota tim ya untuk formnya formnya itu seperti ini nah pertanyaan intinya mengenai ini salah satu contohnya ya berkoordinasi dalam anggota tim pasti pertanyaan ceritakan mengenai pengalaman anda bekerja dalam tim pasti ditanyakan seperti ini kemudian T nya apakah anda terlibat dalam organisasi sebelumnya actionnya bagaimana cara anda membagi tugas dengan rekan se-tim kontribusi apa yang anda berikan untuk organisasi misalkan bagaimana cara anda membagi tugas ke rekan-rekan misalkan saya membaginya sesuai dengan skill-nya masing-masing kemampuan rekan masing-masing nah untuk kontribusi apa yang anda berikan untuk organisasi misal saya ditempatkan sebagai ketua ketua di tim tersebut nah saya membagi-bagi kemudian saya juga turut membantu tim dan yang lain-lain nah bagaimana pengaruh dalam pembagian tugas untuk anda pengaruh saya misalkan sangat besar karena saya membagi karena saya membagi cukupnya sesuai dengan kemampuan masing-masing atau kompetensi masing-masing jadi tugasnya itu cepat selesai seperti itulah ya contohnya nah ini aspek berkoordinasi dalam anggota tim ini juga sering ditanyakan runut seperti ini oh iya saya jelaskan juga ya nanti rekan-rekan akan ada opening nah biasanya selamat pagi misalkan selamat sore selamat petang kami dari tim penguji atau kami dari staff staff BUMN ini nah disini kita akan interview ya coba perkenalkan nama rekan-rekan siapa biasanya itu dulu ya biasanya ditanyakan pasti coba jelaskan mengenai diri anda itu seperti apa nah kalau misalkan yang pertama ya untuk penjelasannya nama rekan-rekan nah itu ya runut ya nama rekan-rekan kemudian rekan-rekan tinggal dimana usia rekan-rekan berapa kemudian apakah rekan-rekan sudah married atau masih single kemudian selanjutnya ceritakan mengenai keluarga rekan-rekan karena itu juga penting ya latar belakang keluarga itu seperti apa misalkan bapak rekan-rekan atau ibu rekan-rekan pekerjanya apa kemudian rekan-rekan anak keberapa dari berapa bersaudara kemudian ceritakan juga jobnya adik-adik rekan-rekan atau kakak rekan-rekan itu apa saja setelah itu rekan-rekan menjelaskan mengenai karir rekan-rekan dimulai dari kuliah-kuliah sampai rekan-rekan nyari pekerjaan bukan nyari pekerjaan mengapply di BUMN ini kenapa gitu misalkan saya kuliah dari ini lulusan ini nah setelah saya lulus saya bekerja atau selama kuliah saya mengikuti organisasi bla 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 itu ya itu pasti ditanyakan setelah itu baru masuk ke pertanyaan inti ini nanti kemudian selanjutnya ya nah misalkan saya menorientasi pertanyaannya bisakah Anda menceritakan bagaimana Anda bekerja guna mencapai target kinerja yang telah dituptun dalam tim apa peran Anda dalam tugas tersebut ini untuk S nya ya situasinya kemudian teksnya apa jelaskan berapa situasi konkret yang menurut terkena kami bekerja lebih lebih untuk mencapai target kinerja dalam tim kemudian teksnya upaya apa yang Anda lakukan dalam proses pengoptimalan pemenuhan target kinerja tim atau bagaimana hasilnya coba ceritakan biasanya yang mulai pertanyaan ini adalah HR nanti akan ditanyakan selanjutnya oleh user ataupun direksi biasanya nah ini ini juga sama ya situasinya apa teksnya apa teksnya apa dan result nya apa pasti pertanyaannya seperti ini itu ini pertanyaan pertanyaan pada saat nanti rekan-rekan di interview dan biasanya untuk interview ini disesuaikan dengan job yang rekan-rekan apply misal nih rekan-rekan meng apply engineer nah misalkan rekan-rekan meng apply sebagai engineer atau teknisi nah rekan-rekan jawabnya ceritakan mengenai pengalaman bekerja dalam tim misalkan dulu saya PKL bla 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 atau KKN dan yang lain-lain kalau misalkan rekan-rekan masih fresh graduate kalau misalkan rekan-rekan sudah pengalaman ceritakan di tempat kerja rekan-rekan ya sedikit bukan berbohong berkata-kata mati saat interview itu diperlukan jadi jangan terlalu jujur karena ini sifatnya kompetensi kalau rekan-rekan terlalu jujur terlalu jujur kemungkinan besar rekan-rekan akan ada ketidaksesuaian nanti dengan riset rekan-rekan itu sih jadi ya dibikin manis-manis sajalah ya kemudian pertanyaan lain nah disini terkait berpikir konferensif bagaimana cara anda ketika diminta mendesain rencangan awal proyek untuk diberikan ke atasan ini untuk situasinya kemampuan analisa seperti ini pengambilan keputusan ini ya cepatan kerja ketertian daya tahan dan inisiatif ini biasanya diceritakan ini adalah salah satu salah satunya ya indikator yang nanti akan ditanyakan kemudian ini juga sama rekan-rekan bisa baca ya terkait indikator-indikatornya tadi kan yang saya jelaskan itu tiga indikator nah ini indikator lain rekan-rekan bisa siapkan jawaban terkait ini nah terutama ini nih kepemimpinan misalkan rekan-rekan jadi supervisor nih jasaan apa yang anda lakukan saat anggota berarti menolak untuk menyelesaikan bagian pekerjaan ini salah satunya apa sih ini situasinya nanti akan ada pertanyaan seperti tadi dari start tadi ya metodenya nah kemudian tips interview way ini dari saya sendiri ya yang pertama susun jawaban menggunakan format start yang pertama jelaskan situasi atau konteks yang sedang dibahas jika perlu berikan contoh real yang pernah rekan-rekan alami hindari memberikan jawaban yang umum atau bersifat terlalu abstrak semakin detail dan konkret contoh yang diberikan akan semakin meyakinkan pewancara tentang kemampuan dan pengalaman yang kamu miliki selanjutnya jelaskan tugas atau masalah apa yang didapatkan dalam situasi tersebut setelah itu juga jelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi tugas yang diberikan dan yang terakhir sampaikan hasil konkret yang dicapai dari tindakan yang sudah dilakukan ini yang tadi saya jelaskan ya selanjutnya pelajari deskripsi pekerjaan rekan-rekan jadi tips yang pertama untuk menghadapi ebay adalah mempelajari deskripsi pekerjaan yang dilamar hal ini membantu untuk mengetahui kompetensi atau keterampilan apa yang dicari oleh perusahaan kemudian buat draft daftar proyek dan presentasi dari pekerjaan atau organisasi rekan-rekan sebelumnya selanjutnya hal yang bisa rekan-rekan lakukan adalah meninjau kembali prestasi dan juga proyek yang pernah dikerjakan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya buatlah daftar mengenai proyek-proyek besar dan pencapaian profesional yang sesuai dengan posisi yang dilamar saat ini kemudian persiapkan contoh pengalaman yang beragam selain proyek dan presentasi dari pekerjaan sebelumnya rekan-rekan juga bisa mengumpulkan pengalaman yang lebih beragam misalnya untuk persekiriduit yang belum memiliki pengalaman kerja rekan-rekan bisa menyusun daftar pengalaman dari kegiatan organisasi proyek pribadi atau yang relevan kemudian jaga konsistensi dan kejujuran nah disini hal yang tak kalah penting dalam menghadapi interview baik menjaga konsistensi antara apa yang disampaikan dengan yang tercantum di CP atau pembiodata rekan-rekan yang rekan-rekan isi pada saat pendaptaran hindari memanifulis jawaban sebab hal itu justru berdampak buruk bagi hasil wawancara apalagi jika langsung terdeteksi oleh HR rekan-rekan misal tidak jujur tidak jujur pada saat interview biasanya langsung dicoret seperti itu dan juga untuk dress code itu juga diperhatikan yang pertama yang rapi kemudian pakai kemeja yang menutup rekan-rekan terbaik seperti itu karena ini sistemnya kebanyakan online jadi rekan-rekan pergunakan juga audio audio atau mic yang bagus ya bukan yang bagus yang fungsinya oke kemudian sinyalnya yang bagus kemudian kameranya juga yang bagus biar apa biar nanti jelas pada saat interview mungkin seperti itu sih informasi yang bisa saya berikan terkait informasi interview konsep interview pada BUMN ini juga sering dipakai di perusahaan swasta rekan-rekan bisa pelajari metode ini ya supaya rekan-rekan lulus oke selamat bagi rekan-rekan yang lulus dan selamat menjadi karyawan di BUMN oke sekian dari saya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati